Jalan-jalannya berada di atas dan rumah-rumahnya berada di bawah seperti ini ya Suasana khas di pedesaan terutama di kawasan desa di lereng perbukitan Ini kita akan mengajak pemirsa untuk jalan-jalan virtual Dan juga mungkin nanti silaturahmi secara virtual Menyapa warga masyarakat yang ada di pedesaan di wilayah sini Amit mbak, ini langkung Ini kan saking pundi ini, iprek-iprek Oh, usianya pintar mbak Usianya pintar, ini kan Bakal meriah sekali gak mbak Oh, ini pun bakal masak, jangan mau santai-santai Dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa Kembali berjumpa dengan channel sahabat Al-Ariblura Pemirsa, apa kabarnya hari ini? Tentunya kita doakan Semoga kita semua selalu diberikan Kesehatan dan juga kelancaran dalam karir serta pekerjaan Nah, bagi pemirsa yang mungkin saat ini sedang sakit Atau sedang tidak enak badan Kita ucapkan semoga segera diberikan kesembuhan Kembali lagi berjumpa dengan channel ini Sahabat Al-Ariblura Pokoknya jangan bosan-bosen Jika kita ajak belusuan ke Pelosok-pelosok desa Yang ada di wilayah Kabupaten Blura Provinsi Jawa Tengah Nah, pada kesempatan pagi hari ini Kita akan mengajak pemirsa untuk Jalan-jalan virtual Dan juga mungkin nanti Silaturrohmi secara virtual Menyapa warga masyarakat yang ada di pedesaan di wilayah sini Amit Mbak Nerek langkung Mbak, sepertinya kalau barungan itu punting? Ini punting Oh, ini kita terus merikot terus Mbak Mbak, sepertinya tidak luar Kalau mungkin dalu, wayang Bayang Barungan Jadi, dengan saking punting itu Ipere-ipere Iya Oh Usianya pintar Mbak Dalam ini? Usianya pintar dengan umurnya Umurnya Itu lah Itu lah Juga, itu ada Fitung pulang bisa Oh, tapi tersekuat Jalan-kaki Mbak, ternyata sandalan sih Itu lah Ternyata sandalan malah Mastibo Oh, ini sandalan malah Mbak, ternyata sakit Ini sandalan jalan mawan Amit Oh Mbak, ternyata sandalan itu Dan ini Ini menutup kayu itu Mbak, ternyata sandalan Mbak, ternyata sering Oh Malah sehat Biasa, Mbak, berarti Saking blurok Masarip Berarti mereka itu Desa Mbak, ngawan Ternyata, Mbak Kecamatan ini Jika Ini dukuan Mbak, nyubang Oh, ngeten, Mbak Ini Kecamatan ini Jika Mbak, ngeten Mbak, ngeten Mbak, ngeten Mbak Mbak Nah, salah satu Ciri khas Keraman warga Di Pedesaan ya Jika kita Sapa Kita bertanya Pasti mereka Menyambut dengan baik Dan mereka Balik Bertanya Mungkin Hal-hal seperti itu Sepele Tapi itu merupakan Salah satu Unggah-ungguh Ataupun Totokromo Yang masih terjaga Di Pedesaan Nah, kali ini Kita berada di Kawasan Desa Mbanguan Kecamatan Jiken Kabupaten Bluro Jawa Tengah Ini pemukiman Warganya Kita ini Berada di Dukuan Mbak, nyubang Suasana Pelosok-pelosok Desa Ini pada Pagi Menjelang Siang Seperti ini Rumah-rumah Warga itu Biasanya Malah sepi Pada Tertutup Karena Apa Karena Warga Pada Beraktifitas Di Sawah Nah, ini kita akan Mengajak untuk Turun lagi Jadi, kita tadi Berawal dari Dataran tinggi Dan kita terus Ke bawah Ini ya Nah, ini Khas suasana Di Pedesaan Jalan-jalannya Berada di Atas Dan rumah-rumahnya Berada di Bawah Seperti ini Suasana khas Di Pedesaan Terutama Di Kawasan Desa Di Lereng Perbukitan Sekilas info Pemirsa Kawasan Desa Banguan Ini Merupakan Salah satu Desa Wisata Yang terkenal Dengan Kawasan Wisata Bukit Kunci Dan juga Disini merupakan Sentra Desa Penghasil Buah Sawo Organik Ini Sendang Desa Yang dijadikan Lokasi Untuk Selamatan Sedekah Bumi Sangat Sejuk Sekali Ini merupakan Kawasan Rumah-rumah Dari Warga Sangat Terasa Sejuk Dan Sadu Kita Akan Naik Bismillahirrahmanirrahim Ini Kita Berada Di Atas Di Bawah Kita Ini Merupakan Rumah-rumah Dari Warga Sedikit Kita Dengarkan Suara Burung Yang Berkicau Dan Tadi Yang Kita Bicarakan Tentang Buah Sawo Contoh Kecilnya Ini Berada Di Depan Kita Ini Ini Merupakan Buah-buah Sawo Milik Dari Warga Sambil Menikmati Suasana Yang Sadu Di Pedesaan Kita Ingatkan Kepada Pemirsa Yang Mungkin Baru Menonton Video Ini Atau Baru Tahu Channel Ini Agar Tidak Lupa Untuk Subscribe Ataupun Menekan Tombol Notifikasi Lonceng Di Bawah Ini Jadi Biar Tidak Ketinggalan Jika Ada Info Terkini Dari Sahabat Al-Arib Blura Blura Tentunya Tak Lupa Kita Ucapkan Terima Kasih Kepada Pemirsa Setia Yang Selalu Menonton Like Comment Dan Juga Subscribe Sehingga Channel Ini Bisa Terus Berkembang Memang Channel Ini Khusus Untuk Belusuan Desa Membahas Tentang Adat Budaya Dan Kearifan Lokal Yang Ada Di Pedesaan Di Kabupaten Blura Jawa Tengah Nah Kali Ini Kita Berada Di Kawasan Desa Mbang Wan Kecamatan Jiken Ini Suasana Warga Tengah Bu Amit Ya Bu Dere Dulan Ternyata Beren Eh Eh Tengah Ayamnya Ayamnya Sakit Oh Ayamnya Sakit Amit Dalam Lusuk Meriku Waw Ini Ngali Lorong Sawo Sawo Ini Deren Musum Sawo Gak Bah Oh Seng Arah Niko Waw Oh Berarti Bintang Dukuan Sih Meriki Ngo Banyuk Bang 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 Balabe Sekawan Ada Empat Dukuan Ini Badi Tonton Barungan Apa Maka Muternya Pundi Mbak Meriki Oh Pokoknya Muter-muter Desa Meriki Pia Mbak Acara Acara Nopo Sampai Mbak Oh Tasa Kurang Terus Nanggap Barungan Nanggap Wayang Oh Nonton Wayang Barang Bakal Meriah Sekali Mbak Ini Masak Masak Terus Sampai 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 Dalam Masar Sampai Bluro Sampai Pengedulan Meriki Loh Terus Bang Wan berarti ini stafnya makin itu merikul pokoknya mentok-mentokkan merikul balik-balik desa maternuan nah ini salah satu guyo perukun dan ramah tamah warga disini tuh seperti ini pemirsa grapia banget yang penting kita sopan, kita baik mereka itu lebih baik lagi bermasak terus nyantai ini rondan baru pulang ngarit mau gak amit-amit derek langkung SDN 1 bangunan nah ini ada rambu-rambu ini jika mau ke arah Bogorjo bisa juga lewat ke arah kiri ini ya ini watu gunung tadi dukungan yang kita lewati ke arah lurus balik desa nah ini ada bangunannya apa rambu-rambu seperti ini peta desa wisata banguan seru sekali ya pemirsa ya kita terus melusuk ke kawasan sini ya semoga videonya bisa untuk menambah informasi ataupun juga untuk tombok kangen kampung halaman bagi pemirsa mungkin yang sedang berada di perantuan ini baru pulang sekolah anak-anak berjalan kaki baru pulang sekolah enggak mbak dari langkung nah di depan itu merupakan kawasan balai desanya sebuah kisah ini ya dari pelosok desa di kawasan desa mbak ngawan ini ada yang pada ngumpul luan-luan mbak dari tangklet mbak yang diperlukan barungan ini kita mundi makinnya oh ini kita sih lurus oh ini ini barungannya lebih banyak di depan itu enggak oh maturungan enggak mbak oh ternyata itu pemirsa barungannya nanti itu di depan itu alhamdulillah akhirnya kita sampai sini juga loh ini berarti badai nonton barungan nonton bu oh persiapan nonton barungan ngomong putranya enggak ini dalam rangka apa sih ibu yang jalannya suran 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 ini ketika anak-anak pada pulang sekolah ada yang jalan kaki ada yang dijemput jalan kaki ada yang dijemput jalan kaki di zaman ria ada yang melampak ada yang dijemput ini juga masak 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 oh matang sembereng dengar badai nengal liburan berarti tanggapan apa mau ini maka ibu bakal rame sekali nanti malam siang ini cukup barungan saja berarti semacam karnaval kira patok karnaval budaya kita akan lanjut untuk menonton barungannya ini ibu-ibu dari kawasan desa banyubang bukuannya watu gunung kok dihari watu gunung ini kok ini beripun bu apa watu ini katanya oh salah satu desa wisata juga ini ya gunung kunci ini bu wisatanya mereka ini terima kasih tetap semangat salam sehat segeruara wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh